Karena malu Pak, kami ini orang tua Andi, supir angkot, jurusan Elang Cadas. Kami ini merasa bangga sekali, ternyata anak supir angkot juga bisa jadi polisi sepanggai bangkas Brigadir. Bisa, Alhamdulillah. Makanya kami barangkali pembicaraan kami kurang tata perjaga kata orang suna, kurang sopan, mohon maaf. Pak, Alhamdulillah, walaupun kami SD juga. Demi Allah, Pak, kami enggak tamat SD juga. Tidak mungkin jadi supir angkot, kalau saya sekolahnya tinggi. Makanya saya bangga sekali, bukan bangga lagi. Minta sama Allah, ya Allah, anak kami mudah-mudahan. Ini anak terus terang aja, anak yang paling soleh. Anak kami itu banyak, Pak, malum, supir angkot. Delapan, bukan sedikit, Pak. Delapan, ini anak yang paling soleh. Sampai ibunya udah meninggal. Ini, mohon maaf, ini cerita aja, Bu Aya. Ini pengalaman kami. Ini demi Allah, kalau saya sumpah, saya orang Muslim. Ibunya udah meninggal, udah meninggal, itu saya tangtungin orangnya. Itu mohon maaf, mau ninggal. Kencing, sampai larangannya. Mungkin ini perbuatan amal baik anak kami, Pak. Mudah-mudahan selanjutnya polisi yang baik. Mudah-mudahan doa kami sebagai orang tua. Anda itu sebagai polisi, harus polisi yang baik. Harus berpihak ke masyarakat. Jangan dilihat kamu pengen, kalau mau pengen memperkaya diri, jangan jadi polisi. Udah ada jadi penyesahan, betul, Pak. Itu. Jangan jadi polisi. Karena kita kan pengabdian, ya. Mudah-mudahan. Kamu, pengabdian kamu ke bapak polisi, atau misalnya sekarang ke masyarakat, itu harus benar-benar. Karena kita kan orang Muslim. Tepat pepangi, cekat sartama di dunia, mudah-mudahan di akhirat. Itu jangan dilihat kamu, ah pengen kaya, kalau pengen kaya, jangan jadi polisi. Jadi pengusaha, betul, Pak. Itu. Karena kita pengayom masyarakat. Kamu, alhamdulillah, jadi polisi. Pangkat juga, aduh, alhamdulillah, ya lo. Kusin, wabung. Kami hanya sebagai resubur taksi, anak saya pangkat, brigadil apa ini, Pak? Brigadil apa? Ngetahu pokoknya pangkatnya apa. Itu iya. Cuma kata orang, alhamdulillah, itu tetangga-tetangga, Pak. Bicara kepada kami, bahkan pada datang, alhamdulillah, anima dasoleh, budaknya, istilahnya, mah, rajin, ibadah. Sekarang, pangkat juga, katanya orang lain, mah, kalau diabri, mah, satam, katanya, ya, prajurit. Sekarang, dia, mah, cernak udah cersan. Yuk, cersan, kata saya. Iya, alhamdulillah, atuh, berarti harus milik, nih. Kata kami, mungkin, Pak, ya, takut salah ngomong, kami, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Cuma saya kepada yang pengacuh di SPN, Wolda Jabar, yang telah membimbing anak kami, mengatur kunuhun, terima kasih, mudah-mudahan, amal baik, bapak-bapak yang mendidik anak kami, diterima atau nanti istilahnya dibalas oleh Allah SWT. Mudah-mudahan, anak kami, jadi polisi yang baik, Pak. Haturnuhun, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayah, Anda Anda ucapkan terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan selama ini. Engkau habiskan waktu, tenaga, harta, dan doa untuk Anda. Engkau tidak mengenal lelah, puluh keringat membasahi tubuhmu. sehingga malu demi bintang di langit. Ayah, kini Anda telah berhasil. Pangkat dipundak dan ijazah digenggam. ini semua Anda Anda persembahkan. Ayah, kuaturkan sekuntung bunga sebagai wujud waktian Anda. Terima kasih, ayah Anda. kuaturkan doa bunda yang sudah di alam sana. Semoga mengfiruhu dan rahmatnya. Anakku, kau berjuang langkah tangga, berlaksa duka mewarnai langkahmu dalam menempuh cinta dan harap. Kau tidak peduli siapa dirimu. Kau tidak menyerah kepada kondisi ayah bundamu. padahal mungkin mereka memandang kita hanya sebelah mata. Tapi kini kau angkat ayah bunda ke derajat yang mulia. Kau ukir prestasi yang tidak ayah bunda doa. Anakku, di saat kau berjuang dengan penuh emosi, sepanjang waktu menghala nafas, siap bersimbah keringat, ayah bunda terus bersujud kepada yang maha agung. Di saat yang lain terkulai pulas, melawan kantuk dan dinginnya di pagi botak. Terai air mata memohon kepada yang maha kuasa, terseripkan namamu di selalantian undayan doa agar engkau senantiasu dalam lindungannya. Anakku, ayah bunda berpesan, tegakkan langkah, pencarakan semangat mengabdi, karena bumi pertiwi menanti, menunggu dirimu untuk menjaga dan merawat. Ya Allah, ku ucapkan syukur padamu yang telah berdoi kami, engkau kabukkan doa kami. Kini anak kami tidak hanya lulus, namun menemui prestasi yang penuh arti. Jadikan anak kami, ya Allah, yang tidak hanya menjadi kebanggaan orang tua saja, tapi juga jadi tumbuhan dan harapan institusi bangsa dan negara. berkata, 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 Terima kasih.